Halo guys kembali lagi channel saya yang tidak asing bagi anda dan teman-teman di kesempatan ini saya akan buat video tentang hal yang sangat jengkel bagi kita atau hal yang paling mempusingkan bagi kita karena dimana kenapa saya bilang pusing karena di mana pada saat kita udah punya channel kita bangun capek-capek udah mencapai berapa ribu subscriber gitu kalau membangun channel itu untuk dapat seribu subscriber itu sangat susah yang pertama jadi itu orang biasanya akan mencari cara tercepatnya mencari solusi berbagai macam solusi yaitu yang pertama itu mereka akan membuat yaitu super sub yaitu super sub dimana nanti disitu akan ada kayak grup WA pasti mereka akan mengikuti seperti itu mereka akan ada situ sub kalau aku subscribe apa channelmu nanti dia harus subscribe channel kembali dan mereka akan bilang nanti kamu view satu satu menit ya kamu harus menentu satu menit supaya untuk permanen itu no ternyata itu no jangan pernah percaya dengan kata-kata seperti itu itu adalah subscribe yang spam mempercayai sama saya itu spam karena terbukti nah ini ada sebagai channel percobaan yang saya buat itu teman-teman udah merasakan hal yang seperti yang kurasakan orang lain pasti kenapa sih subscriber pun bilang iya subscribe hilang itu karena pihak YouTube mengklaim bahwa itu adalah spam itu enggak resmi kenapa spam karena itu tidak sebagai yang permanen kita yang cue kita tidak ketertanakan mereka untuk menonton video kita tapi justru mereka itu hanya kayak kalian terpaksa oke itu yang sudah masuk yang kedua orang misalnya untuk dapat subscriber yang seribu atau melibih batas itu mereka akan menggunakan aplikasi baik itu aplikasi usub atau yang lain itu juga dianggap spam loh jadi jangan salah dengan penggunaan YouTube karena itu itu orangnya kritis berpikir jadi kita terdiri semenang-menanggung yang subscriber itu bagaimana caranya sampai kita coba uang bukan itu mereka itu selalu mengklaim hal-hal yang seperti itu yang ketiga api itu selalu membuat spam itu apabila ada orang yang komentar kita Kak nanti sebalik ya aku udah padamkan semerah nih nanti subscribe balik channel aku kan itu itu komentar seperti itu itu sangat lazim atau tidak disukai oleh YouTube nanti itu YouTube apabila nanti ada komentar-komentar seperti itu maka pihak YouTube akan melihat mensurvey channel kita dan itu akan membenet tapi menghilangkan semua subscriber kita di bahkan nanti ada seperti tidak subscriber lah tidak atau subscriber kita berkurang semakin berkurang 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 bakal 50-100 berkurang ada juga yang telah orang lain itu berkurang sampai semuanya loh bayangkan semuanya dari 1500 dihabis semua tidak subscriber tapi itu menjadi kendala-kendala saat ini tapi jangan khawatir karena ini ada solusinya mungkin kebanyakan orang udah tahu solusi ini tapi bagi anda yang belum tahu atau yang masih galau yang masih bimbang tentang permasalahan tersebut jangan khawatir karena sini adalah solusinya tapi sebelum saya mulai tolong subscribe di bawah ini channel ini dan jangan buat komentar tentang di bawah Kak subscribe balik ya karena itu akan dengan spam dan saya akan langsung otomatis menghapus komentar tersebut karena nanti membuat channel saya akan divakumkan gitu yang ketiga yang keempat kenapa aku subscribe kita hilang secara bahkan permanen atau subscribe kita hilang gitu loh itu biasanya pihak YouTube melihat bahwasannya channel kita tidak aktif di bidang media atau di subscribe di YouTube karena kita kadang jarang upload video seperti kadang sekali enam bulan video bahkan sekali setahun maka pihak itu akan mau apa mereview atau melihat nilai kita dan dianggap itu tidak yang aktif jadi akan dipendet secara permanen bahkan bahkan ya tapi kalau menurut saya sih teman-teman semua kalau menjadi konten kreator itu harus yang konten yang betul-betul aktif kalau memang kamu tertarik di dunia YouTube kamu harus aktif dibandingkan video bikin aja video upload sekali tiga hari sekali dua hari atau sekali seminggu upload aja video apapun itu karena dia itu akan memberikan apresiasi buat kamu Oke berikut ini langkah-langkah bagaimana cara mengembalikan subscriber kita kembali supaya biar itu tidak mau membuat kita menjadi spam gitu akan kita menjadi bagus Oke berikut caranya Oke pertama kita harus menghapus komentar-komentar yang dianggap itu spam biasanya di kamu kalau kamu menggunakan HP terlebih dahulu kamu harus punya yang menggunakan itu Chrome ataupun aplikasi yang berbau tentang untuk buka internet aku disini aku menggunakan Chrome Oke sekarang kita buka YouTube dashboard ya YouTube dashboard kita ubah menjadi situs desktop Oke yang pertama setelah kamu udah muncul seperti ini di HP kamu kamu tinggal buka yang namanya ada nih gambar foto gambar apa logo daripada channel ini kamu tinggal klik baru pilih kreator studio diker kreator studio ini kamu pilih komunitas ini komunitas baru pilih yang komentar-komentar yang ini ada komentar udah di atas komentar dan lihat di bagian sini ada kemungkinan spam ini ada 30 spam kamu tinggal tulis yang spam dan kamu tinggal menghapus dari komentar-komentar tersebut kamu tinggal tandai gini baru hapus semua yang berbau-berbau ini yang tadi saya bilang nih please back masuk back balik ya sesuai itu adalah ya itu menganggap itu adalah spam jadi kamu harus tegera menghapus tersebut supaya channelmu semakin bagus komentar sudah dihapus Oke yang kedua kamu harus menghapus tentang komentar-komentar yang dianggap spam itu atau komentar-komentar yang berbau-berbau tidak bagus-bagus di channel-channel orang lain atau yang penting histori lah histori baik histori yang kamu komentar atau orang lain komentar juga kamu tinggal klik kesini yang kedua kamu tinggal ambil history di story ini ada tuliskan jenis story history tontonan tapi kamu tinggal klik komentar di sini berikut ini adalah komentar-komentar atau histori yang pernah dikomentari gitu atau kamu pernah komentar ini jadi kamu harus hapus satu persatu tapi jangan salah ini jangan karena kita tidak bisa menghasilkan secara semuanya jadi kita bisa hanya satu persatu gitu kita hanya menghapus eh tentang tujuh hari terakhir ini hapus yang satu minggu ke atau minggu aja gitu gua setelah banyak-banyak oke aku sekarang udah hapus yang ketiga kamu harus buat ada komentar-komentar yang ditahan atau spam jadi kamu harus membuat tegar-tegar gitu contohnya kamu mau sub-back kamu tegar seperti itu balik atau jangan lupa mampir kamu harus bikin tegar-tegar seperti itu bikin tanda supaya nanti pada saat orang ada mau komentar channelmu nanti kamu itu akan ditahan gitu ditahan supaya jangan langsung masuk ke channelmu karena akan dianggap sebagai spam disini kan ada kemungkinan spam udah habis dan segini sekarang ada ditahan untuk ditinjau kamu tinggal di sini supaya nanti ditahan kamu tinggal klik yang berbau kayak pengaturan gini terus Scroll kebawah ini kamu tinggal klik ini tahan komentar yang merupakan tidak pantas untuk ditinjau kamu udah klik ini sekarang tinggal kamu klik disini tentang kamu tegari ini subscribe kau bikin lagi back kembali kembali singgah mampir dan lain kamu tinggal simpan sini simpan pembaruan Oke semua pengembaruan telah disimpan Oke sekian daripada isi video saya ini untuk menjawab semua pertanyaan dari teman-teman semua atau kendala-kendala semua jadi teman-teman semua bagi youtuber pemula jangan pernah khawatir atau galak tentang hal-hal seperti itu karena semua itu hanya bisa diatasi dan intinya pesan saya kepada teman-teman semua bagi youtuber pemula tolong dihindari hal-hal seperti yang saya katakan tadi di awal itu jangan pernah mengatasi seperti super sub atau yang kedua jangan pernah komentar seperti itu super balik ya Kak kedua terus yang pernah menggunakan aplikasi seperti usuf atau yang lain-lain untuk menambah subscriber kalian tahu menambah views kalian jadi kalau mau menjadi penduduk pemula itu kamu harus komplit atau konsisten tentang video kamu kalau kamu punya channel ini kamu buat konten ini harus konsisten di situ supaya orang-orang nanti datang menunjukkan secara permanen kita tanpa disuruh juga orang akan menonton oke demikian terima kasih jangan lupa salam dari saya Aru dan teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati